Intro Yo guys, kembali lagi bersama gue, si Chan Selvan Yo guys, gue ucapin Terima kasih ya, sudah mampir di channel gue lagi Dan ini adalah video khusus Merayakan seribu subscriber Dan sekaligus menepati janji gue yang pertama Yaitu adalah Q&A Jadi di video ini adalah Q&A sesuai judulnya guys ya Nah, gue di spesial seribu subscriber itu Gue ada tiga janji yang udah gue bikin dari sebelum seribu subscriber ya Pertama adalah Q&A, yang pertama Lalu yang kedua itu ada room tour Room tour kecil-kecilan ya, ala hadarnya Dan yang ketiga adalah giveaway Nah, jadi di video ini Gue mau lunasin janji gue dulu yang pertama Untuk dua janji yang berikutnya Menyusul ya guys Gue akan mengerjakan itu semua nanti pelan-pelan Step by step ya guys ya So, langsung aja guys ya Masuk ke sesi Q&A-nya guys Makasih banyak ya guys Yang sudah kirim pertanyaan juga ke gue Jadi gak semua pertanyaan yang gue jawab Jadi yang kurang lebih misalnya sama-sama Akan gue satu orang aja gitu gue pilih ya Jadi langsung mulai aja kita guys ya Pertama itu kita dari si Daryl Si Daryl ya Oke Pilih pacar atau nge-game Oke, gue akan jawab dulu ya Dari si Daryl ini Pilih pacar atau nge-game Kalau saat ini gue terus terang Gue akan jawab nge-game Kenapa? Karena ya gue belum punya uang Dan gue juga belum punya kerjaan yang mapan Jadi ya Gue pasti fokus dulu nge-game Dan ngembangin channel ini guys ya Channel Chen7 ya Atau kalian bisa z7 Tapi sebenernya baca itu Chen7 guys So Ya, kira-kira seperti itu ya Daryl ya Dan buat teman-teman semua ya Pertanyaannya bagus Terima kasih Jadi kita langsung lagi Untuk ke pertanyaan berikutnya ya guys ya Dari Dea underscore LSL ya Dea underscore LSL Di sini Ini dia Ini ya Kalau di Apa? Di GTR Rollplay ini dia Jadi Dede Sinta ya Dede Sinta Nah dia nanya nih Perjuangan tersulit Apa Yang dilakukan Untuk mencapai seribu subscriber? Oke Perjuangan tersulit adalah Konsistensi Konsistensinya ya Konsistensinya itu Gimana kira-kira Lu Bukan lu Maksudnya sorry Maksudnya gua harus bisa Terus Apa namanya Mengembangkan channel ini Dan terus Livestream Atau bikin konten gitu ya Cuman Gua Bisa sampai seribu subscriber ini Karena berkat Gua Kebanyakan bikin ini sih ya Livestream ya Kalau konten Masih sedikit banget gua Jadi ya Itulah yang paling berat Untuk mencapai seribu subscriber itu ya Kira-kira gitu Buat Dea Terima kasih pertanyaannya Dan juga buat teman-teman Kira-kira seperti itu ya Jadi kita lanjut lagi guys Ke pertanyaan berikutnya Dari ini Si ini nih Putu Eswa underscore Oke Beliau tanya Terinspirasi Dari youtuber siapa Sampai mulai youtube Terinspirasi Sebenernya terinspirasi Itu Dari semua youtuber Sebenernya ya Karena gua liat mereka Yang youtuber-youtuber gaming itu Gua liat mereka Bisa main game Dan fun gitu ya Bisa buat penontonnya ketawa Dan Selain itu juga Mereka main game Mereka hanya fun Yang nonton fun Dan juga Yang jadi youtuber-nya pun Bisa menghasilkan gitu Menjadi pekerjaan ya Jadi ya Gua Gak cuman dari satu youtuber sih Sebenernya Gua liat dari berbagai youtuber gitu Jadi yaudah Gua rasa Gua juga hobinya sama Ya coba aja gitu Siapa tau bisa kan Yaudah deh Kayak gitu deh Kira-kira ya Jadi makasih ya Buat Putu Eswa ya Kita lanjut lagi Ke pertanyaan Seberikutnya ya guys Martin Wira Pertama Martin Wira Tama Thank you Tien ya Udah ngasih pertanyaan Nih ya Bang Untuk merayakan Satu K Ada giveaway Apa nih Ini udah sering Gua bahas sih ya Di Livestream ya Kalo misalnya Givewainya apa Ya itu baru rencana Ya itu sih Headphone Atau earphone ya Jadi ya Kira-kira kayak gitu aja sih Givewainya Cuman itu belum pasti Baru rencana Ya nanti Liat aja nanti Pasti giveaway Di janji ketiga itu Gua bakal Apa Karena gua musti cari dana dulu Saat ini gua belum ada dananya Jadi ya gua harus Step by step lah ya Oke Kita lanjut lagi guys ya Ke pertanyaan berikutnya guys Ini ada dari si Aan.mmty Aan.mmty Berat badan Berapa Hayo Berapa ya Gila-gila ya Berapa ya Kasih tau gak ya Hmm Kepo ya Kepo Bentar ya Break dulu Kutimbang dulu 2000 years later Nah Buru gua timbang ya Dom Nah Berat badan gua berapa Nih Gua kasih tau ya Misikin nih Berat badan gua 77,5 kilo Alias turun dari 80 kiluan Nah Itu ya tadi ya Berat badan gua ya Jadi jangan kasih tau siapa-siapa dom ya Oke Makasih buat wisdom Untuk pertanyaannya Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya guys ya Pertanyaan Romy Surya Romy Surya ya Nah Ini dia Beliau tanya nih Dari umur berapa Suka nge-game bang Dari umur Gua dari kecil Gua Dari kecil itu Udah Karena gua dulu Luan sebuah sama Mahu Gua Itu Udah nge-game Gua udah dibeliin Nintendo Nintendo yang dulu main Mario Bros Terus sama Sama Game yang loncat-loncat Yang sirkus gitu ya Singa gitu Loncatin lingkaran Ada apinya gitu ya Yang ada apinya gitu Itu zaman apa Gua gatau Nintendo apa Gua lupa ya Mungkin dari kecil lah Sekitar 4 atau 5 tahun gitu Terus gua masuk ke 1 SD Main deh ke PS1 Udah Jadi sejak sampai itu Eh dari saat itu Dari saat itu Sampai sekarang Terbawa terus Gua hobi ke game Yah Kira-kira kayak gitu ya Buat Romy Surya Dan teman-teman semua ya Terus Makasih banyak ya Buat Romy Surya nih Atap setanya Mantep deh ya Lalu lanjut lagi Kita ke pertanyaan Berikutnya nih Amistakel Ini Amistakel si Ananda ya Kalau gak salah ya Nah Dia bertanya nih Apa alasan om Mau nge-youtube Dan siapa Youtuber yang om suka Nah Mantap Alasan gua Ya tadi itu Coba aja Mereka aja bisa sukses Mereka juga manusia biasa gitu kan ya Kenapa Gua Masa dia bisa Gua gak bisa gitu Seharusnya sih Bisa gitu ya Makanya gua coba-coba aja gitu Ya kalau dia bisa Gua juga bisa dong Karena kan kita sama-sama manusia biasa Dan juga Youtuber yang gua suka Youtuber gua yang suka Itu tuh si itu Si Satu Kalau buat konten game Info-info Gua lebih suka ke news ya Sebenernya kalau nonton Youtube itu ya News Gua sukanya The Lazy Monday The Lazy Monday Itu yang gua suka Karena dia pembahasan bagus Terus dia kalau ngomong Berdasarkan fakta gitu Gak ada dia main asal Ceplas-ceplos gitu ya Terus kalau buat news dia Kalau buat yang lucu-lucuan Gua sukanya si Nihongo Mantapu Si Jerome Pauline ya Buat lucu-lucuan Gua suka Kenapa? Dia kontennya selain lucu Dan juga mendidik Ada didikannya Gua suka yang ada Yang edukasi Gua gak suka Kalau yang konten-kontennya itu Gak ada edukasinya gitu Asal Ya asal-alakadarnya gitu Gua sukanya yang begitu Boleh ngelucu Tapi tetap ada edukasinya gitu Jadi Ya kita nambah bawasan Dan juga kita tetap fun Kira-kira kayak gitu sih Oke Makasih ya Buat siapa namanya Amistakel ya Atau Ananda kayaknya nih ya Untuk pertanyaannya Jadi kita lanjut lagi Ke pertanyaan berikutnya guys ya Ada dari Derry Alphatoni Nah Derry Alphatoni Ini Pak Derry ya Kalau di GTL 5 Rolfesoi ya Dia bertanya Tembus seribu Dalam waktu berapa bulan bang? Nah Tembus seribu Dalam waktu berapa bulan Kalau Hitungannya Kan gue dari 2018 2017 nya itu Kan gue Udah bikin Cuman kan ya Alakadarnya aja gitu ya Jadi gue mulai-mulai Lanjut lagi 2018an kayaknya ya 2018an Nah itu Sampai seratusan tuh Cuman Pas gue mulai Lagi nih Bener-bener Lifestream Terus nih Berbulan-bulan ya Itu dari Juni Dari Juni Ya Juni-juni Akhir gitu ya Juni-juni Akhir Sampai Kemarin tuh November tanggal 9 Kira-kira berapa bulan tuh Ya Kira-kira Hitungannya sendiri deh Gue juga bingung ya Hitung berapa bulan ya Ya mungkin setahunan lah ya Atau kurang lebih Setengah tahun lah Gitu lah Kira-kira kayak gitu sih Pak Derry ya Kadang gue Koncat-koncat Gak langsung sih gitu Gak fokus waktu itu Ya Kira-kira kayak gitu ya Makasih banyak nih Buat Pak Derry ya Untuk ininya nih Pertanyaannya nih Oke Kita lanjut lagi Ke pertanyaan yang terakhir nih ya Dari Hai Ini dia nih Ini namanya Handic Boss Atau kita biasa panggil Boss kita Aduh Pertanyaannya ini Kapan pacarnya Dikenalin ke public Gak punya pacar Jombo Jadi yaudah Gue komposnya Mau cari uang dulu guys Jadi kalau udah Mapan Udah kerjaan yang Oke gitu ya Udah kerjaan Tetap gitu Baru nanti gue Cari gitu Kalau gue sih gitu Orang yang maunya Punya pekerjaan tetap dulu Harus punya Apa namanya Pekerjaan tetap Nanti kalau enggak Anak orang Mau dikasih makan apa guys Gitu Ya kira-kira kayak gitu ya Buat Unbig Boss ya Nanya lagi Nanti gue kasih Hadi yang spektakuler Buat situ ya Ya kira-kira kayak gitu guys Makasih banyak Yang udah Nanya Yang udah kirim pertanyaan Yang Apa namanya Sudah support gue Selama ini Akhirnya juga sampai Ke titik ini ya Seribu subscriber Dan moga-moga aja Bisa terus Berkembang Channel Zen7 Atau Chen7 Ya sebenernya Chen7 Makanya gue suka Ken7 Ya Semoga terus berkembang Dan terima kasih Sekali lagi Buat temen-temen semua Yang udah kirim pertanyaan Udah support Udah donasi Semuanya Pokoknya makasih banyak guys Supportnya guys Ya kira-kira seperti itu Buat Q&A Bersama gue Chen7 ya Oke Sampai jumpa Di next Konten selanjutnya Room tour Dan giveaway Gue Chen7 Mohon pamit Sampai jumpa Di Next Video Atau Like stream And Bye-bye guys See you Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax